Indomie. Indomie. Ada indomie. Indomie geprek. Indomie kari ayam. Indomie goreng. Ada sarimi. Ada samyang. Ada snack. Ya, macam-macam. Oke, jadi ketika masuk ke satu lorong, di lorong itu kan berjejer ya. Produk-produknya ini berjejer. Produk-produknya ini berjejer sehingga ada banyak sekali pilihan. Nah, apa yang membuat kita kemudian memilih salah satunya? Nah, jadi yang membedakan satu dengan yang lain itu pastikan ada mereknya kan? Ada brandnya kan? Nah, jadi itulah fungsi dari sebuah brand. Bagaimana kemudian brand ini membuat, bagaimana brand ini kemudian bisa membedakan kita dengan yang lainnya. Ini, jadi brand ini adalah sebuah nilai yang membedakan sebuah produk. Antara satu dengan yang lainnya. Ada cerita begini. Konon, awalnya munculnya sebuah merek yang namanya merek itu. Kalau kita lihat sapi, sapi kan di kupingnya ada di tempel ya, antingnya. Ada nomornya. Itu kan? Nggak usah jauh-jauh sapi deh. Kalau kita mau idul adha, idul adha itu kan kambing-kambingnya dikalungin. Dikalungin biasanya ada yang dikasih nomor, ada yang dikasih nama. Kambing atas nama Sandrina Febrianti. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa, oh kambing ini miliknya Sandrina Febrianti. Dia kambing miliknya Pak Bekti. Nah, itu sudah dinamain. Nah, jadi brand ini adalah untuk membedakan produk-produk antara satu dengan yang lainnya. Zaman dulu, merek itu digunakan untuk membedakan sapi-sapi, mana yang mau dipotong, kambing-kambing, mana yang mau dipotong, mana yang belum mau dipotong. Itu zaman sebetulnya. Tapi kemudian berkembang ke sini. Nah, brand ini berfungsi untuk membedakan sebuah produk di antara dengan yang lainnya. Karena sekarang produk ini sudah banyak sekali. Instan sudah banyak. Terus kemudian kalau kita bicara mengenai minuman. Minuman soft drink. Soft drink juga sudah banyak. Terus kemudian kita bicara apa lagi? Kita bicara mengenai kopi. Sekarang kopi kan lagi menjamur ya. Kopi juga sudah banyak. Jadi, bagaimana kemudian kita punya produk ini berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita kemudian bikin pecelele. Pecelele juga hampir setiap, apa namanya, setia gitu ya. Setiap tikungan ada pecelele. Apa yang membedakan kemudian pecelele satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah pentingnya. Nah, ini dia kalau kita lihat. Apa sih pentingnya sebuah brand? Apa sih pentingnya sebuah merek? Nah, ini dia. Jadi, merek ini yang akan membedakan. Sagi rapat dulu nih. Dan membantu kita untuk menjadi unggul dan unggul. Dan menjaga kasusnya. Kalau merapak, ngeboleh kembali. Aduh, ampun. Kalau misalkan nggak ada brand-nya, kita ada dirak. Bayangkan kita ada dirak. Dan yang dirak itu bukan hanya produk-produk saja, rekan-rekan. Jadi, kita sebagai pribadi, sebagai individu ini, kita juga ada dirak. Maksudnya, ada dirak gimana? Bayangkan, kalau kita datang ke supermarket, itu instant berjajar semuanya. Nah, kemudian kita ditaruh diraknya bagaimana? Pada saat kita lulus, lulus, angkatan, sekarang angkatan berapa? 2020, yang akan lulus di 2021. Ketika lulus, itu yang lulus itu ada ratusan. Bahkan ribuan siswa. Nah, ribuan siswa ini kemudian yang akan dipajang di dalam satu rak. Apa yang membedakan kita dengan siswa-siswa yang lainnya? Ayo. Apa yang membedakan kita dengan rekan-rekan satu angkatan kita? Ada satu statement yang menarik dari Taufik Hidayat, juara Oling Len, kemudian juga pemegang medali emas Olimpiade. Beliau menyampaikan bahwa, teman-teman kenal dengan saya, Taufik Hidayat, juara badminton, bulu tangkis dunia. Tapi, rekan-rekan, waktu itu dia ngomong sama Deddy Kepusir. Kang Deddy, tahu nggak rekan-rekan satu angkatan saya? Karena beliau masuk di klubnya itu kan dia nggak sendirian dong. Masuk di klub banyak orangnya. Kemudian, dia masuk pelatnas juga. Beliau masuk pelatnas juga tidak sendirian. Banyak orangnya. Tapi, masyarakat Indonesia kenal dengan saya, Taufik Hidayat. Kenal nggak dengan rekan-rekan saya yang lainnya? Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah merek yang akan membantu kita dalam persaingan dan menjaga customer tetap setia. Ini kalau di komersil ya. Bagaimana kemudian KFC dengan tagline-nya menjadi unggul dalam persaingan dan menjaga customer-nya tetap setia. Bagaimana KFC bisa survive di masa pandemi ini. Bagaimana kemudian McDonald's bisa tetap unggul. Bagaimana kemudian ada Burger King. Bagaimana kemudian ada Burger Blenger. Bagaimana kopi kenangan bisa tetap bertahan. Bagaimana kemudian juga yang lain-lainnya bisa tetap bertahan. Karena apa? Karena satu, dia memiliki brand. Dia memiliki nama, merek yang sudah menempel. Sehingga kemudian merek ini yang kemudian dikembangkan dan dijaga. Tapi sebelum kita kembangkan dan dijaga, ada tahapannya dulu. Kita harus membangun dan menciptakan merek tadi. Oke, sampai di sini. Bisa mengikuti? Rekan-rekan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Anggaplah diri kita ini sebagai sebuah produk. Jadi masing-masing dari kita, individu ini, bukan sekedar siswa. Bukan sekedar Farid. Hanya Farid saja. Makanya tadi pertanyaan pertama adalah, Kamu siapa? Saya adalah Hilwa. Hilwa siapa? Nah, Hilwa ini harus menjadi sebuah produk. Kenapa sebuah produk? Karena nanti produk ini kemudian akan masuk di pasar, kemudian akan bersaing dengan siswa-siswa yang lainnya. Nah, ketika ada persaingan ini, maka Hilwa ini akan menjadi unggul dalam persaingan. Persaingan dengan siapa dengan siswa-siswa yang lainnya? Customernya siapa? Pelanggannya siapa? Nasabahnya siapa? Nah, kembali kepada Hilwa atau Satria di sini. Apakah Hilwa dan Satria nanti akan menjadi entrepreneur, berbisnis, yang memiliki pelanggan sendiri, atau ingin berkarir? Menjadi seorang karyawan atau memiliki karir yang cemerlang. Nah, kalau kita ingin berkarir, maka customer kita adalah perusahaan kita, 360 perusahaan kita, di mana nanti kita akan berkarir, kemudian di atas kita, rekan-rekan kerja kita di samping, dan juga baik nanti orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita. Jadi, ini adalah customer kita. Bagaimana kemudian kita menjaga customer kita? Itu tetap setia dengan kita. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ketika kita bicara merek, sapi, kambing, produk tadi, mie instan, kemudian minuman soda, kemudian beras, kemudian mobil, itu adalah merek brand. Brand ini mereknya, branding itu adalah tindakannya. Apa yang kita lakukan supaya merek kita dikenal. Toyota adalah sebuah brand. Bagaimana Toyota kemudian beriklan, bagaimana Toyota ada test drive, itu adalah proses brandingnya. Kopi kenangan adalah sebuah brand. Bagaimana kopi kenangan terlibat dalam sebuah kegiatan, itu adalah proses brandingnya. Pocari Sweat. Pocari Sweat adalah branding, minuman isotonik. Bagaimana kemudian Pocari Sweat ikut terlibat dalam kegiatan olahraga, itu adalah proses brandingnya. Bagaimana kemudian Pocari Sweat membiayai atlet-atlet untuk bisa berkembang, itu adalah kegiatan brandingnya. Bagaimana kemudian dia menjadi terkenal. Nah, ketika kita bicara tentang sebuah barang. Tapi ketika kita bicara mengenai diri kita sendiri, mengenai individu, maka itu akan masuk ke dalam personal branding. Jadi personal branding ini adalah kita nih. kita, ataupun jasa dan layanan yang nanti akan kita berikan. Bahwa kita ini adalah sebuah produk. Sekali lagi, kita semua yang ada di sini adalah sebuah produk, yang utama biasanya akan menjadi sebuah produk jasa. Kenapa teman-teman sekolah sih di sini? Kenapa teman-teman menjadi siswa? Kan supaya kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa memiliki kemampuan. Nah, dari kemampuan itu kemudian kita bisa memberikan jasa. Betul? Betul atau betul? Betul, Pak. Betul ya? Nah, coba. Kalau yang, ini SMK-nya macam-macam kan? Coba, saya pengen dengar sedikit. Dari mana? Ada yang dari perhotelan ya? Ada, Pak. Ada perhotelan. Ada perhotelan. Ada, Pak. Ada, Pak. Siswa perhotelan nih, kan kita belajar nih, menggali ilmu di sekolahan. Nah, kemudian agar kita bisa memberikan jasa. Jasanya apa? Apa yang nantinya tergantungan? Tulus, kemudian, berkarir. Ingin menjadi ahli apa? Coba, satu atau dua? Boleh ke perhotelan, kan ada front office ya. Saya ingin menjadi front office yang ahli di bidangnya. Saya mau menjadi... Apalagi sih kalau perhotelan tuh? Ada... Housekeeping. 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 Pastry. Pastry. Kitchen. Kitchen. Iya kan? Kitchen hadir, teman-teman. Ya. Kitchen hadir, tuh kan. Bacar hadir. Housekeeping hadir. Housekeeping hadir. Nah, rambat. Ini, teman-teman. Ini menjadi krusial kalau kita paham sedari awal. Ya. Sejak sekarang kita paham bahwa setiap yang teman-teman menikah tadi itu bisa menjadi sebuah acuan. Ya. Jangan dikecilkan. Kenapa? Karena kalau orang nggak paham biasanya dia akan ngomong apa sih, Pak? Kamu bisa jadi mana bartender? Tapi bartender pun dia bisa punya prestasi dan dia bisa menjadi satu yang menjanjikan. Kenapa? Karena dia bisa menjadi bartender yang unggul di antara yang lain-lainnya. Ya. Kemudian dia bisa mencapai tingkat yang internasional. Kemudian dia bisa mencapai nasional. Kemudian internasional jadi internal. Begitu pula dengan housekeeping. Begitu pula dengan pastry. Kalau yang masak-masaknya apa ya? Yang nyiapin makanan. Produk, Pak. Produk, Pak. Produk. Ya, produk. Masaknya apa kali? Kalau teman-teman lihat acara TV MasterChef, MasterChef itu rata-rata kan juga dari chef-chef di hotelan kan? Iya. Mengembangkan keahliannya, mengembangkan ilmunya, sampai akhirnya menjadi chef yang terkenal. Yang kemarin datang ke Indonesia, siapa ya? Yang ke Padang itu MasterChef internasional di acara TV, dia ke Padang, dia melihat rendang. Ya, jadi ini lupa namanya. Kayak Gordon itu. Nah, Gordon. Lupa apa namanya, Pak? Gordon, Pak. Ramsey. Ya. Oh, Gordon Ramsey. Gordon Ramsey. Nah, Gordon Ramsey. Coba bayangin. Ya kan? Dari yang di dapur, nggak kelihatan, bisa jadi seorang yang tenar tuh. Kenapa? Karena dia punya personal branding. Dia tahu bagaimana dia branding dirinya, dia tahu bagaimana dia mengembangkan, akhirnya dia bisa punya. Di sini jalannya kayak. Ada yang dari IT juga kan di sini kan? Ke Tarno. Dari IT ada ya? SMK-nya ya? Dari apa lagi selain perhotelan? Ekonomi? Ya? Masih perawatan, Pak. Perawatan. Oh, perawatan juga ada. Perawatan juga banyak sekali dari perawatan-perawatan itu bagaimana kemudian kita bisa menjadi perawat yang unggul di bidangnya. Ya, perawat yang dicari. Teman-teman mungkin sekarang belum melihat. Tapi ketika nanti teman-teman sudah bergabung ke dunia apa namanya, profesional. Ini akan dicari. Akan terlihat sekali berbeda. Kalau di rumah sakit terlihatannya semua perawat sama. Tapi di mata tenaga medis, di mata dokter, itu ada perawat-perawat yang unggulan. Ada perawat-perawat yang rata-rata. Jadi dokter-dokter ini akan lebih suka memberikan arahan dan instruksi kepada perawat-perawat yang dinilainya memiliki nilai yang lebih dan unggul. Ini yang kita mesti tahu dari sekarang. Jadi sehingga supaya apa? Supaya kita punya tujuan dan kemudian kita punya arah mana yang harus kita kembangkan. Ini beberapa contoh. Rekan-rekan ini ya. Kita lihat di sini nih. Ini orang-orang yang memiliki persoal branding. Ada Raffi Ahmad. Dan Mata Najwa. Nah, kalau kita sebut Mata Najwa, apa sih yang identik? Identik dengan biasanya orang akan Mata Najwa Sihab. Dia akan identik dengan Mata Najwa. Terus kemudian ada Burger Blenger. Ini salah satu produk lokal. Menjadi, skalanya menjadi besar. Di antara burger-burger yang lainnya, Burger Blenger ini skalanya bertumbuh. Nah, harapan adalah rekan-rekan yang ada di sini juga nih ya. Kalau kita mau menjadi entrepreneur, bukan hanya entrepreneur yang skalanya saya cuma mau jadi penjual aja. Tapi kita punya bisnis yang kemudian nanti menjadi besar. Kemudian ada Melani Putriya. Ini dulunya Putri Indonesia nih. Sekarang dia menjadi maratoner. Jadi lari jarak jauh Putri. Kemudian ada Kang Agus Prayogo juga. Ini adalah orang-orang yang memiliki personal branding. Kemudian kalau di sini, tadi Pak Putri juga sudah sampaikan. Kalau kita lihat unda-undah, nah ini udah identik dengan the power of kasih ibu. The power of kasih ibu identik dengan pengembangan superdaya dari dikatakan siswa. Nah, jadi ketika kita kembali ke personal branding adalah bagaimana orang kenal dengan kita. Bagaimana orang kenali dirimu. Jadi, kenal nggak nih? Kalau sejauh-jauh di dekat rumah aja. Kenal nggak orang dengan kita? Kenal nggak orang dengan kita? Dengan catatan, kenalnya adalah harus kenal positif dan manfaat ya. Kalau belum, maka kita harus cek makan. Kenal. Kenal siapa? Kenal si pulan. Pulan yang mana? Pulan yang jahil. Jangan, dong. Pulan yang mana? Pulan yang, apa namanya? Kalau kemarin tuh ada lagunya Cula Mitan, Met-Met. Cula Mitan, Met-Met. Jangan juga dikenal sebagai yang Cula Mitan. Tapi dikenal sebagai misalnya. Siapa nih? Misalnya ada si, ada X gitu. Ada Zahra. Zahra yang mana? Oh, Zahra yang kalau misalkan ada tugas, dia ngumpulinnya pasti paling duluan. Paling duluan. Nah, itu udah jadi satu personal branding tuh. Gitu. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Asia. Asia Dea. Asia Dea yang mana sih? Itu loh. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama dia pasti langsung jadi ngerti. Nah, ini sudah personal branding. Bagaimana orang mengenali kita? Kalau kita di housekeeping juga, nah, ini nanti akan punya kelebihan masing-masing. Makanya setiap profesi itu ada ukurannya. Profesional, yang membedakan profesional dengan non-profesional, yang namanya profesional itu ada ukurannya. Nanti teman-teman ketika masuk di dunia profesional itu akan mendapatkan. Contohnya, contohnya adalah seorang lari. Kalau pelari biasa, dia hanya berlari saja. Tapi kalau pelari yang profesional, maka dia bisa menempuh jarak 100 meter dalam waktu kurang dari 40 detik. Nah, seperti itu. Housekeeping. Housekeeping bagaimana? Housekeeping yang bisa menyelesaikan, merapikan ruangan dalam waktu sekian menit. Jadi, biasanya ada waktu-waktu yang digunakan. Ada time frame-nya. Kemudian, kalau customer service, customer service itu juga ada ukurannya. Bagaimana kemudian dia menyelesaikan sebuah sekian. jadi dalam satu hari berapa masalah yang bisa dia selesaikan. Itu semua ada ukuran-ukurannya. Nah, kenapa harus ada ukuran? Bagaimana kemudian nanti kita bisa meningkatkan diri kita untuk bisa memenuhi ukuran-ukuran tersebaru. Kalau siswa, ada ukurannya nggak? Ada. Ukurannya apa? Ukuran yang paling standar itu adalah nilai. Bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sesuai dengan parameter yang ditentukan. Jadi misalnya dikasih tugas, harus selesai dalam jangka waktu satu minggu. Umumnya, ya umumnya kita di Indonesia itu selesai kalau satu minggu itu satu minggu. Nah, kalau kita mau menjadi unggul personal branding, nggak usah banyak-banyak, tambahin satu saja. Kalau satu minggu yang lain selesai sepas satu minggu, kita selesai satu minggu kurang satu hari. Nah, itu akan menjadi pembeda kita dengan yang lain-lainnya. Sampai sini, masih bisa ngikutin teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi, sekali lagi, bahwa diri kita ini adalah sebuah produk, produk jasa. Jadi, kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, manfaat ini yang nanti akan dibeli. Ya, kalau sekarang kita masih siswa, maka siapa yang akan membeli jasa kita? Yang membeli jasa kita adalah rekan-rekan kita. Kalau misalkan kita sebagai siswa yang suka membantu, maka kita akan punya banyak sekali teman-teman. Nah, satu yang unik adalah seiring dengan berjalanan waktu, nanti rekan-rekan kita akan semakin sedikit. Teman-teman dekat kita semakin sedikit, tapi jaringan kita, networking kita itu akan semakin besar. Jadi, mungkin sekarang kita punya teman ada 20, karena masih main bareng-bareng. Tapi nanti 10 tahun ke depan, dari 20 ini yang masih main bareng, tersisa hanya misalkan 5 atau 7 orang. Kalau tinggal 5 atau 7 orang yang masih main bareng sama kita. Tapi, kemudian jaringan kita akan menjadi lebih luas. Jaringan ini apa? Jaringan ini adalah orang yang tahu apa manfaat kita. Dan kita juga tahu apa manfaatnya dia. Jadi, sekarang kita hanya kenal dengan teman-teman kita saja, nanti kita kenal dengan yang lain-lain yang kita tahu. Siapa supplier kain yang bisa memberikan kain yang bagus dengan harga yang lebih rendah daripada yang lainnya? Di mana tempat servis mesin? Di mana toko kue yang bagus dan kita tahu dengan chef-nya atau kita tahu dengan pemiliknya? Ini yang disebut dengan jaringan. Jadi, seiring dengan waktu, mungkin rekan-rekan kita akan berkurang, tapi jaringan kita harus bertumbuh. Ini akan bertumbuh kalau kembali lagi kita punya personal branding yang kuat. Orang cenderung akan tertarik dengan seseorang yang punya manfaat tadi. personal brand yang kuat. Jadi, ketika kita bicara personal branding, kenapa kita harus punya personal branding? Ini dia. Dua keuntungan pertama ketika kita memiliki nilai yang kuat. Yang pertama, pastinya kita akan dikenali dengan catatan. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus dikenali dengan hal yang positif sekali lagi. Positif. Bisa macam-macam. Positif itu macam-macam. Ambillah hal yang positif contohnya. Selesai lebih awal. Terus kemudian positif yang lainnya lagi. Kalau misalkan kita yang di ekonomi senang dengan hitungan, maka kita bisa dikenali dengan seseorang yang oh ini kalau hitung-hitungan dilakukan oleh si X. Misalnya Juliana melakukan hitung-hitungan. Itu udah jaminan mutu pasti suai. Kemudian kalau kita di penutilan misalnya yang di bagian dapur yang masak udah deh serahin ke X aja. Misalnya serahin ke Adityo sebagai chef-nya. Ini udah jaminan mutu rasanya pasti bagus. Nah ketika kita dikenali maka orang akan mencari kita. Ya kalau kita punya bisnis nih. Kita punya misalnya kita bikin pecelele kah kita bikin peksi kah atau kita bikin sekarang lagi banyak itu orang ikutan bikin jasa bersih-bersih sepatu. Cuci sepatu. Cuci sepatu ini lagi banyak. Nah apa yang membedakan kita dengan cuci sepatu yang lainnya? Ketika brand kita sudah tenar maka orang akan cari oh cuci sepatu di tempatnya ini aja. Dulu cuci sepatu itu belum seramai sekarang. Jadi ada orang yang dia kreatif bantuin cuciin sepatu temennya dari 1, 2, 3 akhirnya dijadiin bisnis kemudian akhirnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah kembali ke personal branding ketika kita bisa menjadi unggul maka kita akan mendapatkan recognition. Recognition ini akan menjadi dicari. Tukang jahit itu akan dicari. Kemudian apalagi yang banyak dicari. Kalau kita di sekitaran kita sekarang ada juga yang lagi happening adalah catering. Catering gak harus catering yang besar, tapi kalau misalkan kita bisa punya kemampuan masak, kalau masakan yang enak maka kita akan dicari. Kemudian keuntungan yang kedua ketika kita sudah dikenali maka ada speed of trust. Teman-teman speed of trust ini ada bukunya ini masih di grupnya Stephen Coffey. Jadi kalau teman-teman yang sudah mau cari juga ini ada bukunya di Gramedia atau di toko-toko buku speed of trust. Maksudnya apa speed of trust ini? Singkat cerita dari yang disampaikan oleh beliau itu dengan semakin kita dipercaya maka ada dua hal yang kita teroleh. yang pertama biaya menjadi turun yang kedua penghasilan akan jadi semakin meningkat. Bagaimana biaya bisa turun? Teman-teman begini deh ketika kita awal belum kenal dengan siapa-siapa maka kita perlu yang namanya effort untuk mengenalkan bisnis kita. Kita perlu effort untuk mengenalkan siapa kita. Ketika kita baru lulus kita perlu effort untuk mengenalkan siapa kita. Apa yang kita mampu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia profesional atau pekerjaan maka bukan lagi kita mengenalkan tapi orang akan menilai dari kinerja kita. Semakin baik kinerjanya maka orang akan semakin percaya kita gak usah banyak cerita lagi sehingga usaha yang kita lakukan akan semakin sedikit untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita punya bisnis roti kita punya bisnis pecelele pecelele awal-awal mungkin kita perlu luar biaya untuk promosi kita perlu ajak teman-teman untuk makan di sana dan yang lain-lainnya kita perlu biaya tapi kalau sudah pecelele kita menjadi miliki nama di satu area maka orang udah kita gak perlu promosi lagi tapi orang justru yang akan promosikan kita ketika misalnya dia lapar oh oh beli aja makanan ini ketika dia ada tamunya oh kita beli aja makanan disini jadi ini disebut dengan speed of trust biaya akan menjadi lebih rendah penghasilan akan menjadi lebih meningkat apakah hanya di bisnis saja tentu tidak di dunia karir juga akan seperti itu kita akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya ini akan menjadi pembeda kita diantara yang lainnya karena begini ketika sebuah hotel dia mencari posisi yang level middle kemudian dia menjadi manager front of house manager banket maka dia akan menanyakan yang disebut dengan referensi nah apakah referensi ini referensi ini disebut dengan speed ketika kita punya performa ketika kita punya kinerja maka kita akan dapatkan referensi tanpa disadari rekan-rekan jadi disitulah pentingnya kita belajar lagi belajar lagi supaya apa supaya kita bisa mengembangkan kita punya keahlian untuk mendapatkan apa mendapatkan kita dengan speed operas ini kita akan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang lainnya nah mudah-mudahan rekan-rekan yang ada disini ada sekitar 4.000 orang ini ya ini jadi tahu lebih awal nah ini yang harus oke berarti saya harus kenal di bidang apa bagaimana untuk menjadi terkenal nah itu yang dipelajari di sekolah nah bagaimana kemudian kita bisa membuat menciptakan personal branding kita ini bagaimana kita bisa menjadi dikenal saya ini kan bukan siapa-siapa saya ini belum menjadi siapa-siapa makanya kalau orang tua kita dulu pasti bilang kamu belajar yang benar supaya nantinya jadi orang jadi orang itu maksudnya gimana emang sekarang saya robot atau gimana kan sekarang saya juga orang yang dimaksud untuk menjadi orang adalah menjadi orang yang dikenal ya dikenal atas manfaat bukan hanya orang tua saja tapi juga kalau kita lihat dalam Al-Quran itu juga akan disampaikan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain jadi bagaimana kemudian nah ini dia tiga tips sederhananya yang pertama kita harus bisa menciptakan nilai dulu kita harus tentukan dimana kita mau jadi teman-teman kalau masuk kembali ke supermarket itu lorongnya kan ada dari lorong satu sampai dengan lorong satu jadi lihat ya kalau supermarket yang besar kalau kita masuk ke grocery yang kecil macam Indomart Alphamart itu juga meskipun hanya ada dua sampai tiga lorong tapi ada lorongnya nah kita harus tentukan dulu kita mau adri di lorong yang mana kita ini siapa jadi kita mesti tahu dulu kita ini siapa kita mau unggul di mana saya dari IT saya mau unggul di mana saya mau unggul di programming kah saya mau unggul di hardware kah saya mau unggul di apa lagi dari IT yang lain ya ini dari IT masih ada gak disini bidang-bidangnya apa aja sih kalau dari IT halo halo bapak ibu rekan-rekan kalau di SMK itu ada jurusan multimedia kemudian ada jaringan perangkat jaringan dan seterusnya kurang lebih kalau IT kalau di SMK boleh interaksinya ya saya khawatir nanti kalau misalkan ini kita pakai sinyal saya ngomong ternyata sinyalnya hilang jadi izin Pak Otik jadi disini ada dari SMK kesehatan jadi dibagi ada farmasi nanti asisten apotoker dan ada perawat nanti jadi asisten perawat ada dari perhotelan itu bagian dari bidang kealian parwisata kemudian ada dari teknologi yang tadi mungkin multimedia atau jaringan kurang lebih yang hadir disini ya baik itu juga sudah menjadi satu lebih dari cukup nah yang pertama rekan-rekan yang di bidang kita harus menentukan dulu kita harus menciptakan sesuai dengan bidang kita masing-masing tadi yang multimedia kita juga harus yakin bahwa saya ingin unggul di bidang multimedia apa yang medakan saya dengan kontrol multimedia yang lain kemudian yang tadi apoteker bagaimana kemudian apoteker ini ini yang kita juga harus tahu parameter-parameternya apoteker seperti apa yang unggul apoteker misalnya apoteker itu kan berurusan dengan obat-obatan yang jumlahnya banyak sekali bagaimana kemudian kita menguasai bidang tersebut kemudian juga perhotelan pariwisata kita bisa menguasai bidang pariwisata pariwisata juga tidak terbatas hanya di satu sektor saja karena apa karena Indonesia ini juga sedang mengembangkan pariwisatanya ketika kita bisa punya nilai yang unggul bisa jadi kita kemudian dilirik bukan hanya dari sekolahan kita saja tapi kita bisa dilirik secara nasional dari kementerian misalnya kementerian perusatan jadi ini menjadi rejeki nomplok buat anak-anak yang ada di sini biasanya itu datang jadi kalau orang bilang wah ada rejeki nomplok datang secara tiba-tiba sebenarnya tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang tiba-tiba itu adalah berkat usaha yang rekan-rekan sudah bangun semenjak awal baik kemudian jadi yang pertama kita harus ciptakan dulu nilai kita kita harus tahu kita mau unggul di bidang apa yang kedua kita harus kenalkan kita kembangkan bagaimana kemudian kita menciptakan nilai kita akan lihat di berikutnya Bun tolong waktu saya kalau ini diingatkan ya Bunda Patrin ya siap oke jadi yang pertama bagaimana kemudian kita menciptakan nilai kita harus tahu dulu pertama kita ini siapa sih keahlian kita apa nah kemudian target pasar kita siapa kita mau berbisnis atau kita mau berkarir ya mau menjadi entrepreneur atau menjadi profesional jadi kalau apoteker target pasar kita siapa pasar kita itu ada dua kalau kita berkarir ya ada beberapa yang pertama adalah pemilik apoteknya itu atau perusahaan di mana nanti kita akan berkarir kemudian orang-orang rekan kerja kita yang ada di situ baik senior kita atau rekan-rekan kemudian pasarnya siapa lagi pasarnya adalah orang-orang yang datang ke dalam apotek tersebut itu kalau misalkan kita berkarir hingga nanti ada masanya teman-teman bisa jadi kemudian berpikir lebih jauh untuk membuka apotek sendiri bisa dong ya jadi supaya kita juga bisa berpikir lebih jauh tidak terbatas hanya oh saya hanya mau bekerja di apotek saja gitu kalau kita bisa punya apotek sendiri kenapa enggak kenapa kita hanya harus bekerja sebagai apa namanya apoteker nah jadi ini kita harus ciptakan tapi kita ketika kita mempunyai apotek maka kita harus memulai dulu ya meniti karya kita nah siapa kita apa keahlian kita siapa target pasar kita nah apa kelebihan kita dibandingkan dengan apoteker-apoteker lainnya apa kelebihan kita dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya ketika kita sebagai seorang siswa yang baru lulus dan mau melamar ke sebuah pekerjaan nah apa pengaruh yang kita bisa lakukan berhadap lingkungan kita ya jadi ini teman-teman kita gak perlu banyak-banyak sebenarnya ketika kita bicara kelebihan lihat di sekeliling kita apa yang rata-rata dikuasai oleh rakan-rakan kita tambahkan satu sampai dengan dua jadi kita punya dua kelebihan dibandingkan dengan makan-rakan yang lainnya ya makanya sekali lagi itulah pentingnya ukuran ukuran atas sebuah bidang baik itu jasa maupun produk ya begitu pula ketika kita bicara mengenai produk itu ada ukuran-ukurannya makanya kalau kita perhatikan kan ada beberapa yang dikemasannya itu ekstra 25% nah itu dia adalah salah satu upaya untuk menjadi lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya teh kotak ekstra 25% tisu paseo ekstra 25% ya kemudian kalau kita bicara mengenai minuman less sugar kenapa? karena dia ingin memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya begitu pula dengan kita ya apa kelebihan kita oke nah yang kedua ketika kita sudah punya nilai-nilai tadi nah jangan lupa untuk kita bisa mengenalkan nilai-nilai yang kita punya promosi secara rutin dan berkala ya promosi secara rutin dan berkala yang kedua ciptakan pengalaman promosi ini gimana? nah promosi ini adalah bagaimana kemudian kita menyampaikan apa yang kita bisa apa yang kita mampu kalau kita di multimedia gitu ya bagaimana orang tahu kemampuan kita saya di asuransi saya selalu menganjurkan dan menginstruksikan kepada tenaga pemasar saya agar orang-orang tahu bahwa dia di asuransi layanan apa yang bisa dia berikan terkait dengan asuransi nah kemudian kalau rekan-rekan yang di bidang jasa yang lain silahkan ya ada yang capster misalnya di salon kenalkan kepada orang-orang bahwa saya sekarang sedang bergerak di bidang ini apa yang kita bisa lakukan nah kemudian yang berikutnya ciptakan pengalaman pengalaman ya jadi experience interaksi experience begitu pula dengan di karir ketika kita karir maka ada pengalaman antara atasan dengan kita gitu nah kemudian yang ketiga jangan lupa cek posisi kita saat ini gitu ya kalau siswa ini juga ciptakan pengalaman saya kan masih sekolah Pak gimana caranya saya menciptakan pengalaman oh jangan salah ketika kita masih belajar maka guru-guru kita adalah itu pelanggan kita ya maka oleh karena itu ciptakan pengalaman yang positif dengan guru-guru kita ciptakan pengalaman yang positif dengan rekan-rekan kita nah ini akan membuat kita punya personal branding ya misalnya ada orang-orang teman-teman kita yang dipercaya untuk menjadi ketua kelas misalnya kenapa? karena secara tanpa disadari dia punya pengalaman yang positif dengan guru-guru ya kalau misalkan di lab biasanya ada rekan-rekan kita atau senior-senior kita yang dipercaya menjadi asisten lab ya nah ini asisten lab ini adalah salah satu juga cara untuk bisa menciptakan pengalaman nah ya ini untuk membentuk apa tadi? menciptakan nilai sebagai personal branding tadi yang kemudian berikutnya jangan lupa cek posisi cek posisi kita di pasar ya kemudian juga jaga kepuasan pelanggan pelanggan kita siapa sih? balik lagi tadi kembali ketika kita masih sekolah siswa maka pelanggan kita salah satunya adalah guru-guru kita juga pelanggan kita ya kemudian rekan-rekan kita juga pelanggan kita ya bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan rekan-rekan kita posisi kita dimana nih dibandingkan dengan rekan-rekan kita apa pengunggulan kita dibandingkan dengan rekan-rekan kita ya jadi kita juga harus punya keunggulan baik keunggulan di bidang misalnya ada yang unggul di bidang olahraga ada yang unggul di bidang matematika atau hitung-hitungan ada yang unggul di bidang hafalan macam-macam setiap orang punya keunggulan yang berbeda-beda ada yang unggul di bidang menggambar ada yang unggul saya pernah punya satu rekan yang unggul di bidang ringkasan jadi rekan saya ini dia pandai sekali membuat ringkasan sehingga dia akan tenar setelah biasanya setelah selesai kita kelas teman-teman akan datang ke dia eh tadi apa yang kamu catat kita akan salin lagi catatannya dia karena dengan kita salin catatannya dia kita akan menjadi lebih apa ya jadi lebih inget yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita nah ini juga sebuah keunggulan keunggulan-keunggulan ini akan membuat kita memiliki nilai kemampuan untuk membuat ringkasan itu sebuah keunggulan yang akan terpakai sampai dengan nantinya rekan-rekan ya jadi ini juga bisa dilatih ya kemudian tadi ya jaga kepuasan pelanggan nah yang berikutnya adalah tadi ketika kita sudah ciptakan nilainya sudah ada kemudian kita sudah kenalkan orang-orang sudah kenal dengan kita yang ketiga maka kita harus berpikir out of the box ya ada satu sesi trendingnya lagi nih namanya up your service excellence ini adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan kita punya service ya kalau di industri makanan tadi kembali kalau kita bicara mengenai petelele bukan hanya rasanya saja yang enak tapi kemudian dia bisa memberikan layanan pesan antar nah ini satu keunggulan cerita berikutnya adalah ada satu agen toko kelontong dia menjual gas apa yang bedakan toko ini dengan toko-toko yang lainnya karena dia membuat satu terobosan terobosannya apa sederhana sebenarnya jadi yang dilakukan oleh toko gas ini toko gas ini membuat catatan jadi misalnya muklas muklas beli gas tanggal 1 Desember kalau muklas beli gas muklas ini pakai gas ini biasanya 20 hari sudah habis berbeda dengan Dini Dini kalau beli gas Dini bisa 25 hari terus kemudian ada lagi Natasia Natasia kalau beli gas itu dia bisa 30 hari jadi perangannya dicatat sama toko gas ini oh tadi muklas 25 20 Dini 25 siapa tadi satu lagi 30 hari nah dengan catatan itu toko gas ini akan kontek jadi begitu hari 22 2 hari 2 hari sebelum gasnya habis toko gas ini kontek halo pak muklas halo ya saya dari toko gas kasih ibu oh iya kenapa saya mau nawarin gasnya nih pak pamuklas gitu ya oh tapi gas saya belum habis apa-apa pamuklas saya taruh dulu nanti kalau gas pamuklas sudah habis jadi pamuklas tinggal ganti kan gak enak pak kalau misalkan tengah malam lagi lapar mau bikin apa namanya telur dadar pakai nasi gitu ya itu kan enak banget tuh malam-malam ya gasnya habis kan tanggung pak jadi gak apa-apa saya taruh dulu nanti kalau pamuklas gasnya udah habis ganti nanti saya ambil 2 hari sebelum gasnya habis toko gas kasih ibu ini udah taruh jadi hari ke-23 dia telepon pamuklas hari ke-18 pamuklas hari ke-23 telepon ke Dini hari ke-28 telepon ke-1 lagi tadi ya siapa nah ini yang dilakukan oleh toko gas ini ini sehingga 1, 2 kali 3 kali orang akan berpikir oh ini toko gas aku tahu kalau misalkan saya mau beli gas udah gak usah mana-mana deh langsung aja ke toko gas the power of kasih ibu ini yang dilakukan oleh di toko gas jadi ini bagaimana kemudian kalau kita udah tadi punya nama orang udah kenal dengan kita bagaimana kemudian nasabah akan engage dengan kita bagaimana kemudian ada ceritanya gak ada satu cerita di perhotelan begini orang akan berpikiran perhotelan housekeeping itu hanya bersih-bersih saja housekeeping hanya menjaga tetap pada tempatnya dan sesuai tapi ternyata ada satu cerita begini sebuah tamu di hotel datang anaknya ulang tahun anaknya ulang tahun orang tuanya tahu kalau anaknya dia suka bunga tertentu bunga dahliya biru orang tua ingin memberikan kejutan bunga dahliya biru dia bilang ke frontes saya mau mencari bunga dahliya biru saya tanya kemana-mana biasanya umumnya kalau gak ada kan orang akan bilang oh maaf pak gak ada gitu kan selesai kan nah tapi kalau misalkan kita punya think out of the box kemudian kita punya jaringan ada satu nih anak housekeeping ternyata dia kenal dengan toko bunga ya toko bunga meskipun agak jauh tapi kalau di telepon dia bisa delivery pakai online akhirnya dia bilang sama frontesnya ada kak saya punya bunganya apa bunganya ini oke dia akan datang kapan tulunya nanti sore oke ini 2 jam bisa sampai sini jadi padahal anak ini tugasnya apa sih housekeeping gak ada hubungannya dengan beli bunga tapi ketika dia bisa memberikan servis ini maka itu akan membuat hotelnya tempat dia menginap mendapatkan nilai dan dia sendiri juga akan mendapatkan nilai ekstra di mata teman-teman jadi ini tadi teman-teman bagaimana kemudian hal-hal yang simple sederhana tapi bisa membuat nilai kita menjadi semakin tinggi lagi semakin besar lagi nah kembali benefitnya apa ketika nilai kita akan semakin besar maka tadi benefitnya adalah satu kita akan dikenal dikenal siapa di kalangan terdekat saja partner kerja kita rekan-rekan sesama siswa atau nanti perusahaan tepat dimana kita akan bekerja nah ketika kita dikenal ini maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah dan lebih cepat begitu pula dengan bisnis ketika kita bisnis kita sudah dikenal maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan lebih mudah dan lebih cepat lagi keuntungannya akan menjadi lebih besar lagi sampai sini ada yang mau tanyakan nah sebelum kita masuk ke diskusi nah jadi dari cerita tadi teman-teman bagaimana kemudian personal branding itu bisa memberikan manfaat kepada kita dengan kita punya nilai-nilai tertentu maka kita akan menjadi unggul di setiap masanya ketika kita menjadi siswa maka kita akan menjadi unggul kita menjadi karir maka kita akan unggul di karir keuntungannya apa sih kalau unggul di karir peningkatan karirnya menjadi lebih cepat penghasilannya pun akan menjadi lebih semakin baik ya kan kalau kita mau berbisnis berusaha maka usaha kita akan menjadi lebih dikenal kemudian kalau usaha kita keuntungan kita akan semakin besar dan kita akan semakin mudah untuk mendapatkan pelanggan jadi personal branding ini baik kita menjadi entrepreneur pengusaha ataupun kita berkarir di dunia profesional maka dua-dua ini akan menjadi satu kunci buat kita menjadi unggul dibandingkan yang lainnya nah kembali jadi dari semua yang tadi saya sudah sampaikan tiga nih ya tiga hal utama yang teman-teman perlu bisa lakukan yang pertama saya berharap nih teman-teman sudah bisa menggambarkan diri teman-teman dalam sebuah kalimat jadi kalau ditanya Dimas Rizky kamu siapa Dimas Rizky Dimas Rizky siapa Dimas Rizky anak bapak dan ibunya oke terus Dimas Rizky siapa nah Dimas Rizky yang bisa apa apa keahlian Dimas Rizky apa keunggulan Dimas Rizky dibandingkan dengan rekan-rekan siswa yang lainnya ya kemudian yang kedua setelah ini kita menjadi tahu apa yang akan kita lakukan supaya orang-orang tahu apa kelebihan kita nah ya tadi tuh kalau produk atau penyasa bagaimana kemudian kita branding kalau kemudian kita punya jasa cuci sepatu bagaimana kemudian kita di Instagram kita branding kalau kita jual Frozen bagaimana kemudian kita branding kalau kita jual bagaimana kita masuk di Instagram dan sosial media yang lainnya Whatsapp bagaimana kemudian kita melakukan itu kalau kita punya jasa multimedia bagaimana orang tahu bahwa kita ahli di bidang multimedia ya oke terus kemudian nih Arka Akbari angkat tangan mau nanya atau gimana nih angkat tangan kemudian satu lagi nah kalau kita udah tahu jadi kita tahu apa namanya bagaimana yang kita perlu tingkatkan oh tadi di salah satu slide-nya saya lupa saya sempat sebutkan ada stay foolish ya ini stay foolish ini adalah statement dari apa yang bikin Apple tuh Steve Jobs ya jadi Steve Jobs mengatakan you need to be stay foolish stay hungry jadi kita tuh harus tetap merasa bodoh dan lapar merasa bodoh maksudnya gimana jangan jadi terus masa bodoh bukan ya merasa bodoh ini artinya kita senang untuk belajar ya jadi kita udah bisa oh saya udah bisa oke tapi saya ingin mempelajari hal yang lebih tinggi lagi banyak hal-hal yang menjadi hambatan buat kita adalah ketika kita merasa saya udah bisa saya sudah jago saya sudah pandai bahkan seorang Taufik Hidayat pun dia tetap belajar bahkan dia latih tanding dengan orang yang lebih hebat jadi kalau kita berbisnis maka kita perlu belajar dengan orang-orang yang bisnisnya sudah jauh lebih besar kalau kita berkarir maka kita perlu belajar dengan orang-orang yang sudah lebih dulu dan karirnya jauh lebih tinggi dari kita oke saya rasa itu Bu Fatrin dan Bunda Ayu yang dapat saya sampaikan sementara ini silahkan bila ada diskusi atau yang ingin ditanyakan Alhamdulillah terima kasih Pak Oti luar biasa saya sambil ini loh not to land karena langsung saya share di grup-grup kelas nanti insyaallah karena luar biasa ilmunya sangat bermanfaat dan sayang sekali kalau yang di luar sana tidak tidak bisa ikut menyima tapi insyaallah akan tetap sampai Bapak jadi luar biasa memang kita perlu membangun personal branding kalau yang tadi yang pas banget buat siswa sekarang adalah bagaimana kalau sekarang jadi siswa pelangganya adalah guru dan rekan selama ini itu yang kita rasakan jadi kita bisa menilai murid-murid kita seperti apa setiap hari mereka datang yang itu tidak bisa dibangun sehari dua hari artinya itu butuh sebuah proses dan tidak ada kata untuk terlambat berubah baiklah mulai sekarang terus semangat untuk mengejar keunggulan sekali lagi itu tidak bisa satu atau dua hari dan seringkali guru-guru SMK juga pasti mengalami yang saya alami ketika ada sebuah tempat kerja meminta referensi kita ada lulusan yang bisa direkomendasikan untuk kami itu pas sekali yang Bapak sampaikan jadi guru ini selama ini pelanggan dan bisa melihat mereka dari kelas 10 selama 3 tahun itu bisa menilai oh ini Bu silahkan jadi kita kita percaya pada siswa-siswi yang selama ini bersama-sama setiap hari belajar bersama mereka bahkan kalau sekarang ini 24 jam ya konsultasi tetap mereka kita bisa kena banget materi ini yang luar biasa namun tahan dulu rasa penasarannya untuk tanya-jawab karena nanti akan kita jadikan satu dalam sesi tanya-jawab kemudian sesi yang kedua ini adalah pembicaranya adalah pendiri yayasan kasih ibu yaitu Bunda Endah Tiara dengan tema menggali rahasia kehidupan bersama kepada Bunda Endah waktu kurang lebih 30 menit setelah itu kita lanjut tanya-jawab jam 10.30 sampai jam 11 saya sih tidak panjang-panjang suka lupa-lupa jadi maklum jadi saya ingin poin yang sangat penting buat anak-anak the power of kasih ibu ingin punya branding bahwa apa namanya anak-anak yang di the power of si ibu itu berbeda dalam arti jadi orang-orang itu mengenal kita kalau anak-anak yang bergabung di the power of kasih ibu itu ada nilai tambah dia itu sigap dan semangat dalam merespon merespon di luar sana jadi misalnya begini misalnya bu Endah membutuhkan yang mengedit video dan itu kami sudah punya satu dua yang sangat responsif dari SMK Bina Medica yaitu Dini itu sering sekali merespon apa yang dimau oleh the power of kasih ibu Farid Abdullah dari SMK Makarya dan ada anak SMK Cilengsi yaitu Mbak Feni itu juga sangat responsif sekali dan yang lain-lain juga sering nyawet di grup generasi muda hebat itu sangat menyenangkan jadi Bu Endah hanya berharap kepada anak-anak kami semangat sekali untuk membuat kalian lebih maju lebih semangat jadi Bu Endah juga ingin apa namanya kalian itu menyambutnya lebih semangat lagi kemarin saya juga agak terharu ya dan salut jadi gini loh ini sebuah cerita yang bisa untuk inspirasi semuanya Farid Abdullah kehilangan HP sehingga dia ingin sekali mendapatkan pekerjaan agar dia mendapatkan HP lagi karena HPnya tercopet ataupun apapun itu hilang jadi saya sengaja tes bahwa kamu seandainya saya masukin kerja freelance di suatu tempat kamu mau mau bunda jadi bahasa maunya itu berbeda dengan yang asal bilang gini ya tergantung apa nyenengin gak ya kerjaannya gitu itu berbeda dengan yang anak apa aja saya mau karena itu memang jalannya jadi pekerja itu tidak memilih ibaratnya itu gini oke deh kalau gitu saya jadi kurirnya Bu Endah oke deh kalau gitu saya jadi packing yang di konveksi oke deh kalau gitu saya ngedit-ngedit video jadi apa saja yang bisa kalian lakukan tawarkan dan presentasikan bahwa kalian mau dan bisa karena banyak anak-anak yang mereka bisa tapi kurang begitu responsif untuk menawarkan diri bahwa dirinya itu bisa nah dan disini di the power of kasih ibu saya ingin Pak Oti dan Pak Edwin Lukas Pak Oti Iman Surendra dan Pak Edwin Lukas Bunda Bunda Nuri Bunda Kasmiatun seluruh motivator-motivator Bunda Endah Pehandayani seluruh yang apa menyemangati senang sekali menyemangati anak-anak kami dari the power of kasih ibu ingin dukungannya bahwa oh iya ya anak-anak yang semangat ini tidak akan dibiarkan sendirian anak-anak yang semangat ini berjuang akan selalu dipandu bahwa oh begini loh caranya begini loh caranya gitu jadi ada yang menyemangati secara spiritual ada yang menyemangati secara kehidupan seperti apa sih bagaimana sih ada yang menyemangati dengan ilmu pengetahuan jadi nanti akan ada Pak Bakti Prakoso yang akan mengajari kalian digital teknologi karena saat ini memang teknologi harus kalian merasai respon respon yang semangat berbeda dengan respon yang apa adanya jadi kalian tuh harus punya apa bahasa bahasa batin kalian untuk apa ya menunjukkan bahwa kalian benar-benar bersungguh-sungguh ingin maju kalian benar-benar bersungguh-sungguh semangat jangan yang letoy lah ya tergantung jangan kalian menginginkan yang begini aku senangnya kerja di mal di toko HP aku ketak-ketik sambil melihat orang-orang lewat gitu kalian tidak akan berkembang di titik itu tapi berbeda dengan anak-anak yang semangatnya luar biasa pasti dia akan mencari terus mencari menggali kreativitas oh ya ya di rumah saya bisa bikin apa namanya misalnya nih bisa bikin combro yang lebih enak kalian tawarkan ke lingkungan kalian bu mau gak enak nih gitu bu mau gak enak nih kalian harus mencoba mencoba berjualan mencoba apa saja yang membuat kalian lebih maju jangan yang hanya di rumah layah-layah terus apa namanya tuh ketak-ketik yang gak ada gunanya tapi ketak-ketik yang coba kalian setiap kali kalian berdiskusi dengan bu endah ataupun WA ataupun bukan yang di instagram apa namanya itu yang DM DM aduh maaf ya saya bukan milenial DM pasti bu endah bales dan bu endah kasih semangat jadi jangan hanya satu kali karena kalau satu kali biasanya itu orang yang diajak bicara tuh misalnya bu endah nih kalian baru satu kali ah belum muncul nih energi semangatnya karena jangan salah WA kalian itu menggambarkan kebatinan kalian di saat kalian batinnya sungguh-sungguh maka orang yang menerima WA itu merasakan kesungguhannya jadi jangan jangan oh ya saya menjawab asal setiap kali kalian memposting sesuatu me-WA orang untuk mendapatkan respon kalian doakan dulu jadi kalian berdoa dulu sebelum menulis dan kalian tuh harus menulis betul-betul dari hati bu saya butuh saya perlu bimbingannya saya perlu kesungguhannya jadi kalian harus berlomba-lomba untuk itu karena orang di luar sana akan merespon mana yang sungguh-sungguh duluan begitu jadi kemarin ada yang namanya Abdullah insya Allah nanti karena di niatnya mau saya masukkan di kantornya Faiz untuk menjadi freelance di sana tapi karena agak kesulitan karena memang di sana tidak membutuhkan freelance coba saya berhubungan dengan yang dikonveksi mau enggak tolong ini dipekerjakan untuk sebagai packing seragam-seragam yang akan dikirim jadi tunjukkan kalian itu bersungguh-sungguh ingin berkreativitas lebih banyak jangan hanya santai hidup ini tidak santai kenapa the power of kasih ibu menyemangati pemuda kenapa the power of kasih ibu lebih respon lebih concern untuk anak-anak remaja karena the power of kasih ibu berharap kalian bisa tidak membiarkan adik-adik kalian merintih dalam keterbatasan ataupun dalam kekurangan ataupun ibu-ibu kalian bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan kalian jadi saya prihatin jika kalian hanya diam dan tidak punya apa namanya semangat emosi untuk saya ingin merubah hidup ibu saya saya ingin mengatasi adik-adik saya itu yang Bu Endah kehendaki itu yang the power of kasih ibu bunda-bunda seluruhnya yang berada di sini Bapak di sini ada sesepuk kami Bapak Timbul Atma Wijaya yang setiap saat mendoakan agar anak-anak yang berada di grup the power of kasih ibu semangatnya tidak surut dan tidak hanya hidup dengan apa adanya tapi kalian harus mencari menjadi kalian punya kalian menjadi penting di dalam lingkungan kalian menjadi bisa mengatasi adik-adik yang saat ini mungkin masih menjadi tanggung jawab ibunya khususnya ibu-ibu yang single parent ataupun bapak kalian yang sekarang di masa pandemi mengalami kesulitan kalian harus tetap semangat coba cari gali segala sesuatunya jangan umpamanya gini si A nih saya kepengen pintar digital teknologi saya sudah arahkan coba ke tempatnya Pak Bekti Pak Bekti akan berasa dimana kalian datang dengan sungguh-sungguh ingin pintar dan dengan datang hanya sekedar datang hati-hati jadi orang di luar sana akan merespon kita akan memberi memberi lebih banyak akan memberi bantuan ataupun akan memberi ilmunya dengan lebih bersemangat jika kalian datang dengan semangat itu yang Bu Enda ingin sampaikan saya mohon untuk disambung oleh Pak Oti dan nanti Pak Oti juga akan menyambung dengan doa bersama karena sekarang pandemi juga semakin ganas pandemi semakin banyak jadi kalian tidak tahu kalau pagi ini Bunda Ayu itu sebenarnya sedang kondisi reaktif corona reaktif kena covid jadi kami akan doa bersama mudah-mudahan kami seluruh grup The Power of Kasih Ibu diselamatkan dari wabah virus corona diberi ketabahan diberi kekuatan saya mohon untuk Pak Oti nanti melanjutkan doa bersama anak-anak untuk apa namanya lebih banyak berdoa itu sangat penting lebih banyak berdoa karena dengan berdoa kalian itu seperti diayun seperti di beri kekuatan oleh Tuhan jadi jangan salah kalian gini ah sudah hidup dengan apa adanya tidak jadi hidup dengan banyak berdoa itu berbeda karena kalian akan diberi kekuatan yang berbeda jadi The Power of Kasih Ibu menginginkan kalian datanglah dengan sungguh-sungguh respon seluruh hal-hal yang positif yang datang kepada kalian misalnya yang tadi yang tadi saya uterakan datang coba ke tempat apa bekti untuk menggali atau mendalami digital teknologi kalian harus benar-benar datang bahwa kalian itu ingin bisa ingin jangan hanya kalian itu ah karena saya disuruh oleh Bu Endah jadi saya datang tapi tidak ada apa-apanya jangan dikira yang orang yang di luar sana yang merespon ataupun yang kalian datangi itu tidak berasa seluruhnya dirasakan jadi kehidupan di alam semesta ini seluruhnya dirasakan misalnya kalian sungguh-sungguh dan dengan kalian yang tidak sungguh-sungguh orang akan merasakan dan orang akan memberi respon yang sungguh-sungguh dengan orang-orang ataupun anak-anak yang sungguh-sungguh jadi mohon saya sekian saja untuk menyemangati kalian bahwa nanti menutup HP ataupun menutup laptop kalian bahwa oh iya benar-benar ya tadi pelajaran nasihat yang diberikan Bapak Pembina dan Bapak Ketua terus motivasi dan pelajaran ilmu pengetahuan yang sudah dilimpahkan oleh Bapak Oti Iman Surendra dimana beliau sudah tingkatannya adalah nasional dan internasional jadi jangan tidak ingin tahu kalian harus selalu ingin tahu monggo dilanjut Pak Iman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Tegi tangan untuk kedua nasional Biasa Ya baik sebelum kita ke tanya jawab buat yang sudah punya pertanyaan silahkan nanti langsung disiap disampaikan buat yang masih mikir-mikir ini Ibu sedikit merangkum sedikit pentingnya personal branding pentingnya kita dikenali memiliki keunggulan kita akan dicari kita akan dicari kalau awalnya mungkin kita butuh biaya untuk mengenalkan diri kita setelah kita dikenal orang kita tidak butuh biaya itu lagi justru orang yang akan mempromosikan kita kemudian tidak hanya di dunia bisnis tapi juga di bidang karir dengan orang lain mereferensikan kita tanpa kita tahu otomatis itu yang menjadi hal yang penting dari sebuah personal branding kemudian sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat orang lain sebuah dis tentukan di mana kita akan unggul kita tentukan diri ini kita siapa dan kita mau unggul di mana sebuah pasar itu punya sebuah sebuah usaha ada pasar yaitu pemilik rekan kerja dan orang-orang yang datang dan kelebihan-kelebihan itu kemudian berikutnya adalah yang menjadi tugas kemudian tiga hal utama adalah kita bisa gambarkan diri kita seperti apa keahlian kita apa keunggulan kita apa kemudian apa yang akan kita lakukan supaya orang tahu kelebihan kita dan kita tahu apa yang akan kita tingkatkan pesan yang sangat mudah diingat karena membekas dalam yaitu tetap merasa bodoh agar apa agar kita terus merasa butuh untuk belajar dalam agama juga kita diperintahkan untuk terus menuntut ilmu karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu jadi dengan menuntut ilmu atas dasar itu kita dapatkan dunia yang bahagia dan akhirat yang indah amin kemudian dari Bunda Endah sukses itu jalannya adalah gigih tidak milih-milih jalani semua peluang yang bisa mengantarkan kepada keberhasilan jalani semua sebab yang bisa mengantarkan kibat yang kita inginkan akibat disini bukan sesuatu yang negatif tapi yang positif tentunya kemudian jangan santai jangan santai karena orang lain saja peduli dengan kita orang lain saja siang malam memikirkan keberhasilan kita sedangkan kita santai-santai bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua itu orang lain yang mungkin bukan keluarga pun seperti Bunda Endah dan semua pengurus di Yayasan kasih ibu istilahnya memikirkan kalian supaya berhasil seperti apa khususnya Bunda Endah tunjukkan bahwa orang-orang yang menginginkan kita berhasil mendoakan kita siang malam memberikan jalan-jalan untuk kita berhasil tidak kita kecewakan seperti itu mungkin silahkan yang mau bertanya langsung menunjukkan kepada siapa kepada Pak Oti atau Bunda Endah silahkan klik logo ini tangan melambe atau langsung menulis di chat atau boleh langsung buka ini kelihatannya di chat sudah ada beberapa pertanyaan ini saya coba respon dulu ya sambil nanti kalau ada rekan-rekan yang lain yang ingin lanjut bertanya juga mau izin ya Bunda Fatri silahkan Pak silahkan pertama nih ada dari Muklas nih ya Muklas tadi sempat sampaikan berarti kemasan mempengaruhi suatu brand satu sama lainnya oke ya jadi pentingnya kemasan apakah mempengaruhi suatu brand ya penting sekali dan betul sekali kalau sebuah kemasan itu mempengaruhi sebuah brand nah yang perlu dicatat sebagai tambahan adalah begini kemasan itu adalah first edition kontak pertamanya image pertama ini akan pengaruhi nah yang perlu kita diperhatikan juga adalah yang berikutnya ada experience jadi dalam branding itu ada impression dan ada experience impression ini adalah pandangan pertamanya jadi pandangan pertama kemasannya menarik atau tidak nih gitu kan kemasannya lucu atau enggak kan akan berbeda kemasan untuk produk yang dewasa dengan anak-anak ya kalau kemakan biasanya lebih simple sederhana gitu ya lebih mudah dan mudah dikenali kalau untuk anak-anak biasanya lebih unik lucu nah kalau kita sendiri bagaimana nah kita juga kembali lagi kita sebagai produk kita juga harus memiliki kemasan jadi kalau kita ingin menjadi seorang profesional gitu ya nah kita juga harus merapikan penampilan kita penampilan kita kita harus terlihat rapi terlihat bersih terlihat wangi nah itu adalah impression kemasan betul nah selanjutnya yang perlu dikuatkan juga adalah experience ya jadi pengalaman orang begitu melihat kemasannya bagus dia ambil kemudian dia buka dia coba nah apa yang dia dapatkan setelah dia mencoba kalau kemudian dia merasakan pengalaman yang menyenangkan maka dia akan membeli lagi mengulang lagi mengulang lagi mengulang lagi begitu juga dengan kita ketika orang melihat kita wah nih anaknya orangnya rapi bersih gitu ya terlihat itu kesan pertama berikutnya adalah ketika dia sudah berinteraksi dengan kita nah kemudian pengalaman apa yang didapatkan ya jadi apakah kemudian layanan kita ini baik apakah layanan kita sudah memuaskan atau belum ya sebagai siswa begitu guru melihat kita wah semangat semangat nah kemudian berikutnya kita sudah dikenal dengan semangatnya kita juga harus meningkatkan kita punya kemampuan sehingga ketika kita berinteraksi dengan guru kita dan rekan-rekan kita orang juga nyaman jangan semangatnya sudah tinggi ternyata begitu ini banyak nah ini yang kita mesti tingkatkan lagi tadi poin ketiga ada yang mesti tingkatkan kita tingkatkan pengetahuan kita kita tingkatkan kemampuan kita berikutnya setelah impresinya baik kemasannya baik isinya pun menjadi baik ya itu oke semoga menjawab ya kemudian yang kedua nih ada berikutnya apakah tagline bisa menjadi brand juga oh tentu ya ini dari Sukrawati Sukrawati masih ada gak nih bener-bener masih ada ya ibu Sukrawati oh ibu Sukrawati ibu Sukrawati bunda Sukrawati bunda Sukrawati apakah tagline bisa menjadi brand juga oh tentu pun ya jadi justru tagline ini menjadi satu poin ya ini tagline ini perubahan untuk membedakan makanya kalau kita lihat setiap setiap brand itu pasti ada tagline-nya gitu kan apa namanya banyak tagline-tagline yang ini akan menjadi pembeda kita dengan yang lainnya walaupun mungkin nanti akan berubah-ubah setiap ininya jadi misalnya tunggu ya saya harus cari teknologi dia punya tagline sendiri dia punya tagline ayam nomor satu Nike dia punya tagline just do it nah kita juga harus punya tagline untuk kita sendiri gitu Chile the best man can get dulu saya waktu zaman jahiliah sekolah pernah pakai tagline itu tapi ini menunjukkan bahwa pentingnya tagline tagline jadi kita juga harus punya tagline untuk kita sendiri kalau kita punya bisnis makanan maka makanan makanan yang halal dan bersih nah gitu jadi tagline ini bisa menjadi brand justru ini menjadi satu poin kunci untuk brand kita menjadi dikenal itu bunda siap-siap nah kemudian seberapa besar referensi tadi sudah disampaikan juga dengan bunda Fatrin bahwa oh ini yang saya pernah hadir di satu sesi James Gui menyampaikan James Gui itu menyampaikan gini ijazah itu berlaku ketika pertama kali kita mencari pekerjaan melamar pekerjaan jadi ijazah yang kita miliki ini berlaku ketika pertama kali kita melamar pekerjaan tapi begitu kita ingin mengembangkan karir kita maka yang menjadi lebih penting bukan berarti ijazahnya yang penting ya ijazahnya yang penting tapi kemudian yang melengkapi adalah referensinya makanya kalau kita lihat di dalam CV rekan-rekan lihat di dalam CV biasanya di bawah ada satu kolom bukan kolom satu baris referensi referensi ada referensi ada orang yang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga kemudian tanya ke sekolahan tanya ke guru-guru siapa nih yang bisa direferensikan nah jadi menjadi pelengkapnya nih referensi bukan hanya itu aja tapi kalau misalkan kita sekolah pun kita mau ambil S2 ya teman-teman mau ambil sekolah lanjutan kan itu juga kita diminta referensi dari dosen referensi jadi beberapa besar semakin banyak referensi bukan kita lagi yang mencari jadi kayak kalau gambar kupu-kupu cerita kupu-kupu tangkap kupu-kupu itu kan susah jadi kupu-kupunya jangan dikejar tapi kita taruh bunga yang ada madunya sehingga kupu-kupu kita bikin taman bunga sehingga kupu-kupunya ini semakin indah semakin ibaratnya referensi kita lah jadi begitu Pak betul gak Pak kadang referensi itu dikalahkan sama koneksi Pak oke menarik nih kadang referensi dikalahkan oleh koneksi bisa gak? bisa tapi seberapa sering itu terjadi nah ini kita mesti perhatikan sebenarnya kalau bilang bisa bisa ada ada tapi kalau kita sandingkan antara referensi dengan koneksi lebih kuat yang mana nah ini yang kita mesti paham akan lebih kuat referensi karena koneksi pun begini koneksi akan melihat ketika kita punya koneksi kita akan melihat karena koneksi kita gak satu misalnya saya sebagai pelanggan saya punya koneksi misalnya manajer hotel manajer hotel ketika kita mau mereferensikan hotel tersebut kita juga punya hotel-hotel yang lain maka kita akan melihat mana yang menurut kita karena kita mereferensikan itu kita akan juga bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan yang kita referensikan koneksi kadang-kadang bisa jadi ada satu dua cases tapi referensi akan jadi dua-duanya perlu kita perlu referensi dan kita perlu koneksi nah koneksi ini ada yang negatif ada yang positif koneksi yang negatif saya gak perlu sebutkan tapi koneksi yang positif ini yang disebut dengan networking networking apa yang disebut dengan networking networking itu bukan sekedar saya kenal dengan dengan Bu Sukerwati itu namanya teman tapi kalau networking oh saya tahu Bu Sukerwati saya tahu apa keahliannya Bu Sukerwati nah ini koneksi koneksi yang baik kuat saya tahu Bunda Endah dan saya tahu apa yang Bunda Endah bisa sediakan layanan jasa atau produknya sehingga ini menjadi networking nah ini juga disebut dengan koneksi ya kalau saya saya tahu saya tahu kualitasnya kenapa saya harus cari yang lain ya kan langsung saja saya connecting ke Bunda Endah koneksi saya ke beliau langsung begitu begitu pun ya Pak makasih Pak di dalam koneksi pun tetap ini ya punya keunggulan gitu jadi gak malu-maluin yang mereferensisikan tepat sekali ya jadi kalau kita punya koneksi juga kita harus punya keunggulan ini ada chat masuk Muhammad Farid Abdullah bagaimana cara mengembangkan suatu bakat agar bermanfaat bagi orang lain silahkan Pak Otik oke bagaimana mengembangkan suatu bakat agar bermanfaat dengan orang lain nanti kalau teman-teman mau cari di googling ya ada istilahnya itu deliberate practice saya chat disini ya ini nanti kalau mau di google ya detailnya bisa lihat disitu sederhananya begini ketika kita mau mengembangkan bakat maka kita harus tahu ukurannya dulu bakatnya bakat apa nih apakah bakat memasak bakat menjahit bakat berbicara di muka apa ya kan nah masing-masing bakat itu ada ukurannya nah dengan mengetahui ukurannya maka kita nanti tahu nih misalnya oh kalau bakat memasak itu kita memasak yang baik itu karakter rasanya seperti apa kemudian karakter berapa banyak bahan yang kita perlukan ya jadi dengan tahu ukuran itu kita tahu oh sekarang rasa saya masih terlalu kering kurang lembut nah teksturnya kurang baik nah dengan tahunya ukuran ini maka kita akan bisa belajar lebih lanjut lagi belajar mempelajari jadi kita tahu kekurangan kita fungsinya kita tahu ukuran kita tahu kekurangan kita dibandingkan dengan standar penggulannya ya jadi kembali tadi bagaimana kemudian kita mengembangkan bakat ya itu tadi ketahui ukurannya kemudian cari orang yang mentor cari mentor yang lebih paham kemudian kita nah bagaimana pecahannya ya tadi silahkan teman-teman bisa lihat di deliberate practice itu masing-masing bidang ada ada breakdownnya maaf yang ketiga tadi suaranya menghilang pak yang pertama tahu ukuran kedua cari mentor yang ketiga jadi yang pertama kita harus paham dulu ukurannya ukuran yang gunakan dalam bakat tersebut bidang tersebut yang kedua kita harus kalau belajar itu ada gurunya lebih baik itu ada mentornya yang ketiga kita harus mau berlatih practice practice itu berlatih jadi jangan cuma sekedar tahu tapi tahu dan mampu jadi begitu dikasih tahu sama gurunya kita mau melatih gitu karena ya kembali keunggulan itu harus dibangun tidak dalam sekejap dilatih ada pertanyaan lagi sekarang mau sekalian untuk pak oti atau digabung ini ini buat bunda endah dari dini bunda izin bagaimana bisa fokus satu dalam jalankan usaha sedangkan terkadang usaha kita kadang ramai kadang tidak mungkin pak oti bisa menambahkan dari jawaban bu endah silahkan bu endah di ini memang kadang-kadang kan kalau kita masuk ke dunia dagang ya itu ada pasang suruh dan ada turun naik tapi yang pasti dia itu berhasil dia adalah yang gigih dan tidak pernah menyerah misalnya ini sudah apa namanya dagang A terus dini itu aduh tidak laku ya bagaimana ya makanya kan Jack Ma bilang jatuh lagi bangkit lagi jatuh lagi bangkit lagi jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi seperti itu jadi fokus kembali lagi ke spiritual kalau berdoanya itu baik biasanya kekuatan fokusnya itu tinggi jadi harus dimulai dari banyak berdoa untuk menjadi kekuatan fokusnya itu menjadi tinggi dalam arti tidak gampang menyerah tidak gampang uh udah gak nyaman udah gak enak udah gak laku gitu tapi akan terus mencoba kalau mencoba A tidak umpamanya sekarang dini membantu ibu salut bunda enda salut sekali melihat fotonya dini menemani ibu berjualan makanan ya fokus aja di titik itu jadi untuk membuat kekuatan fokusnya itu tinggi itu dari berdoa jadi kalau bu enda selalu menekankan kembali ke spiritual karena bu enda menemukan itu bu enda sering merasa resah kayak waktunya tuh gak cukup satu hari kayak apa ya di rumah tuh apa aja apa lagi ya saya harus mengerjakan apa lagi ya saya harus mengerjakan apa lagi ya itu hanya bisa dikendalikan dengan doa kita dengan ngaji sehingga kita itu seperti mendapat satu ketenangan untuk mendapatkan langkah apa lagi yang harus kita lakukan misalnya jika kita membaca Al-Quran di pagi hari maka seluruh langkah di siang hari akan dituntun lakukan itu lakukan itu sehingga tidak ada keresahan tidak ada kegalauan tidak ada yang bunyinya saya sepertinya sudah mau menyerah saya sepertinya sudah jika kalian sudah mulai menurun semangatnya berdoa lagi dan berdoa terus itu yang Buenda bisa sarankan karena kepastian langkah kita itu kuat dan nyaman itu hanya di seberapa kekuatan doa kita kembali lagi ke spiritual kalian disini umpamanya ada yang agamanya lain dalam agama apapun kalian kembali lagi berdoa lagi berdoa terus dan memulainya dengan berdoa lagi itu untuk kalian bisa jatuh bangkit lagi kuat jatuh bangkit lagi dan selalu ada kekuatan baik bunda dini dimana din nah jadi dari bunda seperti itu mungkin pak oti bisa menambahkan untuk pertanyaan dini dari segi ilmu ya itu tadi istikomah ya istikomah jadi memang gigih nah kalau dari sudut pandang keilmuan begini din tipsnya ya ini tipsnya tips bisnis itu kita usahakan atau biasanya kalau bisnis yang besar itu dia harus punya yang namanya target jangka panjang dan target jangka pendek target jangka panjang itu umumnya 3 dan 5 tahun ya jadi kalau kita tadi mau usaha nih kan nah kembali lagi tadi kan saya sempat tanyakan di awal kan dalam 3 tahun ke depan mau lihat mau seperti apa nih sama usaha pun seperti itu jadi kita lihat usaha kita 3 tahun ke depan akan menjadi seperti apa target ya 5 tahun ke depan akan seperti apa nah itu kita harus tuliskan ya tuliskan baru nanti itu dipecah menjadi pencapaian yang lebihnya pendek oh misalnya usahanya apa sih ini ini gitu ya 3 tahun ke depan usaha ini mau menjadi sebesar apa gitu nah kemudian di breakdown pencapaiannya oh dalam 1 tahun segini nah kenapa kita perlu target jangka panjang tengah dan panjang itu akan membantu kita untuk fokus karena yang namanya usaha itu tidak selamanya pasti ada naik turunnya ada berhasil ada kita gagalnya dulu gitu kan nah target jangka panjang ini akan membantu kita untuk tetap yakin dan bertahan bahwa ketika kita ketemu dengan kegagalan atau cobaan nih oh yang metode ini gak berhasil metode ini gak berhasil oh oke kita coba cari metode yang lain karena patokan kita adalah yang tadi yang 3 tahun ke depan itu gitu loh jadi kegagalan-kegagalan yang kecil ini nah ini hanya bagian dari proses gitu loh jadi tidak akan mengganggu kita aduh gagal ganti lagi aduh gagal ganti lagi enggak karena fokus kita aiming kita adalah yang tadi nih 3 tahun ke depan dan tadi kegagalan-kegagalan itu itu adalah bagian dari proses jadi justru itu yang harus dinikmati jadi itu yang akan membantu kita untuk menjadi lebih istiqomah buat target jangka tengah target jangka panjang baru nanti dipecah ke dalam target yang lebih kecil-kecil lagi jangkanya lebih pendek dalam 3 tahun ke depan mau sebesar apa 5 tahun sebesar apa gitu ya makanya tadi perlu ukuran kan jadi nanti dipecah dalam yang oh berarti 1 tahun ini target saya begini jadi itu akan menjadi lebih realistis kalau lebih realistis itu akan menjadi lebih nyaman diterima lebih nyaman diterima akan lebih fokus begitu kurang lebihnya mantap tambahannya jadi di tengah biar tetap isi koma tadi ya bahwa Allah itu menilai usaha nomor 1 itu dulu jalani biar gak frustasi ya Pak ya jadi udah jawaban dari spiritual dan dari teknisnya semoga bisa melengkapi berikutnya maaf saya berbesar yang belum dulu ya tadi ini muklas udah tanya ya nanti yang belum dulu dimas ya jika kita ingin mulai usaha langkah pertama apa yang harus kita lakukan agar berkembang kemudian dari Diana tips atau cara apa kalangan remaja agar bisa meraih mimpi tetapi tidak memiliki bakat gak juga punya kemampuan gitu baru nanti muklas koneksi bagaimana sih seorang bisa mendapat koneksi yang sehat kan sekarang orang menghalalkan segala cara biar tujuan tercapai silahkan Pak baik baik rekan-rekan ini yang kalau mau memulai usaha langkah pertama yang harus kita lakukan apa langkah pertama yang pastinya niat ya niat dulu nih niat niat kemudian tadi nanti slide ini saya akan share ini ya pengurus ya setelah niat kita tentukan kita itu mau dimana jadi ini kita mesti punya kuat dulu saya mau usaha apa nah begitu udah usaha baru langsung lah kita masuk tadi kita ciptakan nilai kita keunggulan kita apa dan segala macam kemudian berikutnya kita kenalkan dan kita kembangkan nah umumnya kendalanya adalah terlalu banyak pertimbangan terlalu lama mencari jenis usahanya nah ini yang kita mesti sederhanakan less is good katanya jadi jangan kebanyakan pilihan yang paling kita sukai yang paling kita kuasain apa nah itu aja jalanin gali kembangkan nah jadi mulainya pertamanya apa ya pertamanya lakukan aja langsung kalau katanya naiki just do it nanti dari situ kita bisa evaluasi makanya ada evaluasi jangan takut gagal justrunya sebenarnya orang yang rugi itu adalah orang yang tidak pernah mencoba takut aja dicoba enggak akhirnya enggak kemana-mana ya gitu Dimas oke ya kemudian yang berikutnya Dian apa Dianna nih Dianna ya Dianna 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 bagaimana secara kita remaja bisa memiliki bakat ataupun kemampuan kemampuan sih rasanya hampir semua orang punya kemampuan ya tinggal seberapa besar keinginan kita untuk mengembangkan kemampuan cuma mungkin ada beberapa yang sulit untuk melihat kemampuan kita dimana sih nah biasanya bakat kemampuan ada satu lagi nih yang sering kelupaan makanya kalau kita ada tes namanya tes minat dan bakat orang dengar tes minat dan bakat jadi kalau bakatnya belum kelihatan kemampuan belum kelihatan minat minatnya dimana minatnya dimana gitu di bidang apa karena biasanya minat ini akan membuat kita berusaha maksimal jadi ada orang yang minatnya digambar jadi diantara siswa satu kelas ini ini minat digambar begitu kalau misalkan dikembangkan gambarnya bisa lebih bagus dibandingkan dengan yang lain-lain yang minatnya dia bercerita yang ada yang minatnya bercerita ketika dikembangkan itu dia bisa bercerita jauh lebih nikmat dibandingkan dengan yang lainnya ada juga yang dia minatnya di editing video editing ya walaupun mungkin secara kemampuan masih di bawah yang lainnya tapi ketika dia minat di bidang editing saya pernah punya satu anggota tim saya dia minat di editing dia bukan editor dia bukan orang multimedia tapi dia berminat dengan editing nah sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan dia coba saya pernah saya kasih tugas satu untuk edit satu video dia buat itu videonya rasanya itu lebih hidup lebih hidup meskipun secara teknik mungkin ada beberapa yang mesti ditingkatkan lagi tapi secara rasa rasanya itu berbeda kenapa rasanya berbeda karena ada minat nah itu dia jadi kalau ke Diana ini kalau mungkin bakat dan kemampuan belum terlihat minatnya dulu dimana nah dari minat itu gali dan kemangkat begitu Diana terima kasih Pak ya terima kasih kembali kemudian kelas ya kelas ini koneksi bagaimana mendapatkan koneksi yang sehat karena banyak orang yang menghalalkan segala cara baik gini mu kelas jadi koneksi ini akan terkait dengan tadi ya nilai pengembangan nilai value atau nilai brand kita ini kita mau dikenalnya sebagai apa itu dulu fokus kembali ya mau bisnis mau karir kita harus punya satu nilai dulu nilai kita dimana apa yang mau kita puas dari nilai kita ketika kita sudah paham maka ini yang kemudian yang kedua disebut dengan bergaulah dengan orang soleh kalau lagunya opik kan ada gitu kan tombo hati yang kelima kalau gak salah bergaulah dengan orang-orang soleh jadi maksud itu kalau dari sisi keagamaan tapi kalau dari sisi profesional maka kita bergaulah dengan orang-orang yang akan bisa menggantung konversi kita berkembang jadi kalau misalkan kita suka otomotif bergaulah dengan orang-orang yang otomotif kita suka musik bergaulah dengan orang-orang yang suka kita suka multimedia bergaulah dengan orang-orang yang multimedia para wisata kita bergaul dengan orang-orang wisata. Nah, dari situ nanti ini akan menjadi koneksi kita ke depannya. Koneksi kita. Kita gak pernah tahu dari teman-teman sepergaulan kita ini, ada yang kemudian diberi amanah untuk menduduki posisi atau jabatan yang yang punya pengaruh yang luas. Dia miliki jabatan posisi itu, begitu ada kebutuhan dia pasti akan mencari koneksinya. Menghalalkan segera cara, ya itu yang negatif-negatif. Kita gak usah ikut-ikutan. Kita jalan yang lurus yang benar dan bermanfaat aja deh. Kalau ada yang aneh-aneh gak usah ikut-ikutan. Jadi koneksinya bergaulah dengan orang-orang yang bisa membuat potensi kita menjadi lebih berkembang. Karena kalau ada film salah pergaulan salah pergaulan itu banyak yang dengerin gosip nah, banyak yang dengerin yang gibah-gibah berita-berita negatif itu juga akan berolah tanpa ada yang ini dari yang positif-positif saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Oti. Masih ada dua pertanyaan. Kita sisakan waktu 5 menit sebelum jam 11 untuk doa bersama. Dari Riki, pengen buka usaha tapi tidak punya modal, belum punya modal. Apa masih bisa buka usaha? Kemudian dari Bu Yuyun, cara menyemangati siswa untuk mencoba buka usaha agar mereka percaya diri. Silahkan Pak Oti. Riki dulu ya. Ini kemarin sempat kalau sempat boleh lihat di Instagram dan Youtube-nya Agim juga. Beliau juga sempat menyampaikan. Jadi sebenarnya kalau mau usaha modal utamanya itu kita. Modal utamanya itu kita. Banyak orang yang berpikir bahwa modal utamanya itu adalah finansial. Keuangan. Saya bukan usaha tapi saya tidak punya keuangan. pertanyaannya lagi nih. Sekarang penalian nggak berapa banyak orang yang dikasih uang nih. Misalnya saya punya uang 100 juta. Saya bagikan kepada 10 orang untuk membuka usaha. Yakin nggak 10-nya akan berhasil? Nggak. Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena modal utamanya bukan finansial. Modal utamanya apa? Modal utamanya kita. Satu, keyakinan kita. Yang kedua adalah tadi. seberapa kuat kita menciptakan brand kita dulu nih. Jadi, kalau dalam sisi usaha itu ada orang yang punya keahlian, ada orang yang punya keuangan. Nah, ini harus ketemu dua-duanya. Kalau kita belum punya keuangan, belum punya modal secara keuangan, maka kita kuatkan modal kita secara keahlian atau jasa. Kuatin, kuatkan, mantapkan, ceritakan. gitu. Jadi, kalau kita sudah punya nilainya, punya jasa atau produknya, kemudian kita ceritakan, itu besar kemungkinannya. Jangan lupa berdoa ya. Karena doa ini akan menolong nih. Bisa jadi pada saat kita bercerita itu terus kemudian ada banyak investasi yang datang ke kita. Itu kayak film, itulah film Korea, Netflix. Sekarang kan lagi ramai itu startup tuh filmnya. Itu kan orang-orang nggak punya modal. Modalnya kan keahliannya dia, skillnya dia. Begitu dia tunjukin skillnya, investor datang. Kalau investor itu udah di luar dari yang kita duga. Bayangan kita, kita perlu modal 10-100 juta, investor bisa datang. Kita malah kelimpungan sendiri. Ada yang nawarin sampai 500 juta, 1 miliar. Bingung deh. Makanya kita mesti, modal kita adalah modal keyakinan, kemantapan, sama kehatian. Kesungguhan. Kesungguhan. Jadi buatin situ, tunjukkan investor akan datang. Begitu. Jadi jangan khawatir. Untuk membuka. Nah, menyemangat. Sabar, sabar, sabar. Memulai usaha. Ini sama dengan karena saya di sales ya, Bun ya. Jadi, stigma-nya ketika kita bicara sales, banyak orang yang begitu melamar kerjaan, pekerjaannya apa? Sales. Oh, nggak jadi deh. Gitu kan. Lata-rata orang maunya menjadi yang administratif atau apa yang saya maunya yang pasti-pasti aja. Lo emang sales nggak pasti. Gitu kan. Kalau kita bisa mendapat yang besar, kenapa kita harus dapat yang pasti kecil kan? Nah, gitu kan. Jadi, apa namanya? Begini, sebenarnya, ada satu, saya pernah ketemu dengan satu pebisnis, rekan saya juga, interplaner. Ini statement-nya sederhana, tapi berbekas ya. Jadi, beliau ceritanya gini, kamu kalau bekerja, itu akan mendapatkan rezeki dari satu pintu. Jadi, kalau kamu berkerja, kamu akan mendapatkan rezeki dari satu pintu. Dari mana ada pekerjaan itu? Tapi, kalau kamu berbisnis atau berusaha, maka kamu akan mendapatkan rezeki dari sembilan pintu. Nah, ini nih. Jadi, seorang pengusaha itu pintu rejekinya jauh lebih banyak, lebih besar. Jadi, justru jangan khawatir untuk memulai sebuah usaha. Usahanya mulai dari mana? Berarti, kembali lagi ya. Modal utamanya adalah kita. Minat kita di mana? Nah, minat ini kemudian yang kita kembangkan sehingga kita punya nilai-nilai lebih. Macem-macem kok. Banyak sekali usaha-usaha yang tadinya tujuannya bukan usaha besar, tapi menjadi besar. Saya punya teman yang dia hanya jualan tali sepatu. Talinya saja loh ya. Talinya saja. Bukan sepatunya. Talinya saja. Tapi mendapatkan profit yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tadi kembangkan value dan personal brand-nya. Kalau saya nggak salah, singkat saja ya. Itu dia beli tali dia bisa jual sampai dengan yang premiumnya itu 75 ribu. Kebayang keuntungannya berapa? Perl tali sepatu. Modalnya 2 ribu. Bisa dijual 75 ribu. Terus kemudian ada lagi yang hobinya karena orangnya resik. Nggak suka melihat barang kotor. Jadi hobinya bersih-bersih sepatu. Kali saya sempat diri tentang sepatu ya. Itu ada dulu teman saya pada saat kuliah. Jadi dia bersih sepatu. Dari bersih-bersih sepatunya sendiri dilihat sama temannya. Temannya nitip. Akhirnya temannya-temannya nitip. Temannya-temannya-temannya nitip. Referensi kan? Akhirnya jadi bisnis. Usaha. Bisnis bersih-bersih sepatu. Pakai modal nggak? Ya modalnya tadi. Modalnya dia sendiri kan? Nggak pakai modal finansial. Nggak pakai. Jadi banyak. Ada yang hobinya makan bikin bikin gue yang modalnya modal nggak terlalu besar. Jadi yuk sama-sama kita berbisnis menjadi pengusaha. Membuat kita menjadi lebih apa ya? Percaya di. Yang namanya usaha ada naik turunnya. Nah naik turunnya ada maju-mundurnya. Ada berhasil gagalnya. kata di ide itu kalau kita mau bertahan gimana? Buat tujuan target jangka tengah target jangka panjang. Dari Bu Yuyun Pak Otik jadi di SMK itu ada mapel PKK salah satunya ya. Itu memang salah satunya untuk mendorong siswa mereka gigih mau berusaha tidak hanya mengandalkan pekerja. Melam pekerja. karena pengantarnya adalah sekarang masuk revolusi industri 4.0 dimana banyak pekerjaan tergantikan dengan mesin sekarang jamannya cyberfisik jamannya IoT internet of things sehingga banyak tenaga tidak dibutuhkan lagi. Nah muncullah pelajaran PKK ini di SMK khususnya mungkin di SMA juga ada ya dan ini mengajarkan siswa berbagai keterampilan yang membuat mereka lulus tidak hanya mengandalkan melamar tapi juga bisa usaha. Nah bagaimana ini apa namanya sebagai guru nih membuat siswa itu semangat untuk berwirausaha. Oke. Iya Pak. Begini teman-teman tadi dari saya akan cerita dari sudut pandang profesional ya karir di kantoran ketika saya mencari staff atau karyawan biasanya orang akan lihat dari pendidikannya dulu nih gitu ya oh lulusan mana lulusan mana gitu apakah pendidikan penting ya penting tapi jangan lupa ada yang lebih penting lagi adalah keahlian jadi ya apa yang kita terima itu itu akan nempel jadi pengetahuan saja tapi pengetahuan ini akan berubah menjadi keahlian ketika kita praktekan nah keahlian ini akan menjadi jauh lebih mahal jauh lebih mahal harganya dibandingkan dengan pengetahuan ya jadi ada orang yang tahu ada orang yang tahu dan ahli nah untuk menjadi ahli ini dia harus praktekan nah keahlian ini akan banyak terpakai di perusahaan namun ketika kita masuk di perusahaan maka akan banyak batasan-batasannya PKK tadi apa Bu? kepanjangannya Bu? kalau boleh diulang produk kreatif dan kewirausahaan nah sebentar saya tambahkan jadi ada kaitannya dengan bidang SMKnya misalnya kalau untuk keperawatan mereka kan asisten perawat lulusnya tapi diajarin pijat refleksi diajarin tauta wajah diajarin facial diajarin pijat bayi dan seterusnya itu contoh baik baik betul Bu jadi ahlian ini akan banyak membuka membuka peluang-peluang teman-teman ingat tadi di slide saya yang terakhir terkait dengan pengembangan nilai kita harus berpikir think out of the box nah bagaimana kemudian keahlian kita ini bisa keluar dan menjadi unggul kalau tadi Bu Fatrin sempat menyebutkan bahwa asisten perawat itu dia memiliki keahlian lainnya pijat refleksi pijat bayi dan segala macamnya kita harus berpikir keluar dari kotaknya jadi jangan terbatas bahwa ketika kita bisa pijat refleksi maka kita akan menjadi pemijat refleksi yang andal kalau aku pijat refleksi yang andal kita menjadi ahli pijat bayi itu bagus bagus ada lagi tapi yang lebih bagus bagaimana ketika kita bisa berpikir secara entrepreneurship ketika saya bisa pijat bayi dan saya bisa menyalurkan membagikan keahlian pijat bayi saya maka ada kemungkinan gak kita bisa punya satu usaha usaha pijat bayi jadi bukan kita sebagai tenaga pijatnya tapi kita sebagai pemilik usaha pijat bayi nah bagaimana kemudian kita melihat peluang-peluang itu tapi ini juga tidak langsung kita punya usaha yang besar kita harus melalui prosesnya dulu nah ini yang kita juga mesti tahu kita harus melalui prosesnya nah untuk bisa melalui prosesnya tadi kita harus memulai memulainya gimana ya kembali tadi kita memulai mempraktekan keahlian-keahlian kita ketika kita bisa tadi pijat bayi maka kita juga membuat orang menjadi tahu bahwa kita mampu bahwa kita bisa pijat bayi ya dari yang terdekat terus dari yang terdekat misalnya dari saudara kita terus kemudian dari temannya saudara kita menjadi tahu temannya-temannya saudara kita saudaranya-saudaranya teman kita mulai dari hal yang kecil berkembang menjadi besar ketika sudah menjadi besar kebutuhannya juga akan semakin banyak semakin besar sehingga kita juga bisa kembangan itu menjadi sebuah bisnis dari sebuah keahlian menjadi sebuah bisnis sekali lagi untuk menjadi sebuah bisnis itu harus dimulai dulu nah mulainya dari kapan dari sekarang ya begitu kita sudah punya keahliannya kita mulai ada satu cerita yang menarik begini menangatkan sedikit ya saya belajar piano saya bisa main piano bisa jago enggak tapi bisa bisa main piano yang menarik adalah siapa yang ngajarin nah dulu ada temannya mama saya itu dia ngajarin oh temannya mama jago main pianonya ya jago tapi enggak jago-jago banget juga nah terus bagaimana dia ngajarinnya jadi ternyata saya baru tahu bahwa beliau itu ngajarin saya beliau itu les jadi beliau belajar piano dia dapat notasi kemudian dia diajarin ke saya besoknya dia les lagi apa yang dia dapat diajarin ke saya jadi untuk bisa memulai sebuah usaha enggak harus yang pintar-pintar sekali tapi ketika dia bisa dia mau mulai jadi jadi balik lagi modalnya apa yang paling modal modal niat jadi kalau bisa jahit dia mau apa yang dia bisa dia buat dia pasarkan bisa pijit bayi ya praktekin bisa refleksi praktekkan jadi mulailah dari sekarang mulai dari diri kita apa yang kita bisa lakukan buat habis itu kembangkan gitu Alhamdulillah luar biasa tepuk tangan lagi untuk Pak Oti dan Bunda Endah sebagai narasuber pada webinar kali ini mohon maaf kalau sudah lewat karena mungkin banyak pertanyaan mungkin Pak Oti ada ada akun apa yang mungkin peserta atau partisipan bisa nanti ini ke Bapak nanti bisa disampaikan saya punya Instagram Instagram saya boleh di share Pak Facebook saya kebetulan udah gak ada ada ya